Intro Mohon izin, dekan-dekan semua yang ada di sini Baik itu Ternyata Kepandang Informasional, PLD, PT, TA Kabupaten, TA Provinsi, dan Manas Mohon izin saya berbagi apa yang menjadi produknya Kementerian Desa Yaitu produk di rumah kita sendiri Terima kasih bagi PBD yang hadir di pagi hari ini Para pemerintah desa, kepala desa, perangkat desa, pergayaan desa, dan seluruh jajaran pemerintah daerah Pemerintah atau pergopaten di seluruh Inggrisya Ini ada sebuah produk, ini keputusan Menteri Desa Nomornya 54 tahun 2024, berarti baru nih ya pada ya Ya, baru nih Baru, ini beriringan ini dengan adanya undang-undang nomor 3 tahun 2024 Ini harus sinkron, Alhamdulillah Terima kasih Gus Menteri atas lahirnya Kementerian Desa Ini akan memudahkan bagi kami dalam hal memfasilitasi Apa yang menjadi sebuah kebutuhan daripada desa terkait di bidang pemberdayaan Karena disini tentang panduan pengembangan kapasitas Pengembangan kapasitas masyarakat desa, dera tertinggi, dan transifikasi dengan dana desa Nah ini udah clear nih, kalau belakang itu kan kalau kita bicara program Boleh nggak pakai dana desa? Disini Pak De, ini sudah terjawab disini Tinggal kita harus, apa yang harus kita lakukan Saya sebetulnya udah nemuin Kementerian Desa ini Itu sekitar Maret, Tanah, bulan Maret gitu ya Pak De Dan kemarin, kalau salah di bulan Mei Mei ya, kalau nggak minggu kemarin itu Mei di akhir Itu dijadikan materi dalam sebuah kegiatan di Akademi Desa gitu ya Dan saya juga terima kasih buah kapan gitu ya Atas apa namanya, ini sudah terpublish gitu ya Di dalam acara Akademi Desa Berikutnya adalah disini Kita harus, apa yang harus kita lakukan adalah Sesuaikan dengan kondisi desa Kondisi desa, maka tadi kalau Pak De bicara tentang data Data yang paling dekat adalah data khacil IDM gitu ya Nah di dalam IDM, kita harus perhatikan gitu ya Jangan sampai kehadiran kita gitu ya Dalam proses-proses depoksi peran itu merugikan desa Harus kita perhatikan ada tiga komponen dasar Untuk menghitung berapa alokasi dari desa yang ke desa Pertama adalah luas wilayah, ini penting ini Pak De Kadang-kadang luas wilayah kok kenapa sih tiap hari itu Tiap pendatang keberubah-ubah ya itu Makanya harus ada sebuah alat ukur yang jelas gitu ya Karena luas wilayah yang biasanya kita pakai itu kan dari PPS gitu kan Karena kalau kita ukur sendiri desa nggak mampu gitu kan Masih berat gitu ya Dengan teknologi yang ada gitu Insya Allah ke depan harus seperti itu Teralisir gitu ya Yang kedua adalah jumlah kakak miskin gitu ya Warga miskin yang ada di desa itu Nah yang terakhir adalah jumlah penduduk Nah ini kan otomatis di kekomunian ini Ini harus sinergis, jangan sampai gitu ya Jajaran-jajaran kita sebagai pendatang Ayo buruan, buruan, buruan gitu Dimasukkan gitu Tahu-tahu di break gitu ya Di approve Ternyata luas wilayahnya satu kabupaten membengkak Kalau membengkak ini anak saksinya kemana? Kan pentingnya ke desa lah Kalau udah balik lagi kayak gitu ke bawah lagi Siapa yang ribet? Jangan sampai kita itu sudah capek gitu ya Kita udah kerja ekstra Ternyata hasilnya tidak sesuai ataupun tidak valid Dan ini mesti perlu hati-hatian Karena semuanya sudah ada timeline Oke, kita kembali lagi ke mata yang pagi hari ini adalah Di sini dijelaskan gitu ya Ada beberapa nanti rekan-rekan bisa Pernama-nanya mencari ataupun browsing gitu ya Ini sudah ada cantolanya menimbang gitu ya Memutuskan menetapkan panduan pengembang kapasitas masyarakat desa Disebut dengan panduan sepamanya tercantum dalam berana Ini yang harus kita perhatikan Yang memutuskan yang ke-1 Sebagaimana tersantum dalam lampiran Yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan menteri ini Nah, ini harus diperhatikan benar-benar Apa sih yang ada di lampiran tersebut Nah, ini terutama 12 Februari ya 2024 Nah, ini adalah sistematikanya gitu ya Ini adalah terbakar, blablabla gitu ya Biasanya kalau rekan-rekan kita itu Apa sih isinya gitu ya Udah lah, kita bareng-bareng menuju yang paling bawah gitu ya Mohon maaf Nanti bisa diambil sendiri gitu ya Kita ambil Nah, ini Pak D Ini adalah lampiran matrik Nah, ini Pak D Ini yang menjadi konsen kita Barang-barang ayo kita pergunakan Pemanfaatan dana desa Bersebut dengan Kondisi desa masing-masing Tapi tidak boleh Apa namanya Menentang ataupun Mengkreskan Ada prioritas nasional yang harus kita ikuti Dan tentunya itu adalah sebuah Ketentuan yang harus kita patuhi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.